selamat datang selamat berjumpa kembali sahabat elektronik di channel elektronik service pada kesempatan kali ini saya akan melakukan saya akan melakukan pemasangan ataupun menggabung dua perangkat ini ini adalah jenis mesin pemanggil wallet dengan dua buah timar yang nanti akan saya gabung di mesin pemanggil wallet ini dengan tipe IRO MW89 seperti yang Anda lihat di layar monitor dan ini adalah kabel jumper kabel yang disertakan di dalam box pada saat pembelian ini ada kabel-kabel yang sudah disediakan dan ini adalah jenis timer yang kita beli di luar dan kita gabungkan dengan mesin pemanggil wallet ini guna timer ini adalah untuk kita sambung ke bagian ini adalah bagian power dan ini suite nya nanti akan kita sambung ke bagian untuk bagian channel panggil ya di luar biar pada saat malam suara di luar tidak berisik apalagi kalau nanti penempatan di tengah-tengah penduduk ini adalah untuk bagian yang kuning ya ini adalah untuk ke channel 2 di sini ada dibuat penulisan kemudian di sini adalah untuk power supply untuk ke bagian timernya kemudian yang warna biru adalah untuk ke bagian channel 1 dan ini adalah timernya sudah hidup ya dan satu lagi timernya ada baterai internal di dalam dan di sini sebelah ethernet saya akan gabungkan perangkat ini saya akan solder langsung nantinya ke perangkat timer ini dan selanjutnya bagaimana saya akan nanti meng-adjust ataupun mengatur timer ini anda tetap ikuti terus video ini dan sobat ethernet langkah selanjutnya saya akan coba pasang perangkat ini saya akan coba hidupkan dulu saya akan tes bagian perangkat ini bagian loudspeaker nya untuk sebelumnya sebelum kita merangkai timer di bagian atas bodi perangkat ini dan saya akan coba hidupkan perangkat ini dulu untuk memastikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya akan mengenali dulu bagian-bagian mana yang akan kita pasang ini adalah yang merah ya merah hitam ini adalah untuk ke bagian power relay atau ke bagian timer ini ditulis di sini power supply ya ini adalah jack ataupun jumper kabel jumper yang diikut sertakan dengan box ya waktu pembelian dan apa yang saya potong adalah selongsong ya selongsong untuk menutupi ya kita masukkan selongsong ya kemudian di sini saya tidak memakai skun karena skun kebetulan tidak tersedia jadi saya solder kan saja ke bagian bagian ini bagian terminal power nya ini bagian yang dua di pinggir ini adalah untuk bagian ke terminal power sedangkan ke yang terminal di sebelahnya itu adalah merupakan switch ya tombol switch terminal switch itu akan kita sambungkan ke kabel ataupun jumper warna kuning ini kita solder kan dan nanti kita sambungkan langsung ke bagian jumper yang warna kuning di bagian mesinnya selamat menikmati selamat menikmati dan sebagai catatan juga sobat elektronik ya kabel kuning ataupun wire kuning adalah untuk ke bagian channel 1 ya jadi switch untuk kuning ini adalah bagian ke channel 1 jadi channel 1 kabel kuning kita sambung ke switch daripada timer ini dan biasanya cukup ya satu timer saja sudah cukup ya untuk mematikan suara wallet di bagian panggil ya kita panggil di depan pintu panggil ataupun untuk panggil wallet yang diarahkan ke luar ya agar pada waktu malam suaranya tidak hidup namun permintaan dari pada yang punya mesin ini pelanggan ya dia meminta saya untuk memasangnya dua channel dipasang untuk timer karena kebetulan daripada mesin ini dengan dua kabel jumper yang keluar jadi diaktifkan saja dua channel untuk pemasangan timernya pemasangan sama seperti yang sebelumnya ada pun polaritas untuk sweet ini mana-mana pasang saja jadi tidak ditentukan positif negatifnya silakan positif yang pertama atau negatif yang pertama bisa jadi tidak ada polaritas ya untuk sweetnya seperti yang anda lihat dan untuk wire warna biru ini adalah kita fungsikan sweet untuk channel 2 ya jadi channel biru bisa kita fungsikan untuk sweet channel 2 untuk timer di channel 2 selamat menikmati 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 ini kita 1638 ini day ini day ya sekarang sekarang disini hari Kamis Monday Tuesday Tuesday ya Tuesday TH day nya kita set ke Tuesday ya ini menyesuaikan ke hari karena sekarang hari Kamis kemudian hour hour ini jam sekarang sekarang cek disini jam 4 ya 4 jam 1639 16 16 dan menek 39 39 kemudian setelah jam ini oke kita masuk ke program kita biarkan saja program programnya program satu ini on sini kita buat lampu on-nya on-nya ini kebalikan ya karena sistem ini terbalik on-nya kita buat mati jam on disini berarti mati ya kita buat jam 8 malam atau jam 20 ini untuk program on-nya disini program satu kita buat jam 8 malam jam 8 malam jadi sebelum on-nya ini kita buat kita tekannya day-nya ya day jadi ini untuk semua hari kalau kita tekan mau berarti ini hari Senin saja yang berfungsi ini hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu dan ini hari-hari tertentu dan ini juga hari hari-hari tertentu dan ini kemudian ini dan harusnya ini kita hidupkan semua nah seperti ini ini semuanya harus hidup dulu day ya kemudian di hour kita on jam 8 malam berarti sekitar jam 20 ya jam 20 20 kemudian hopnya kemudian untuk hidupnya di jam ini op ya di sini op kita setel jam 5 pagi 5 pagi ini mati ya eee setelah 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 Terima kasih.